Sabtu siang, calon wakil Presiden Sandiaga Uno bertemu pengurus daerah Muhammadiyah di rumah Joglo Jalan Tendian, Kabupaten Purwodadi. Sejumlah persoalan dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya revisi visi misi yang ditolak KPURI. Sandi mengklaim perombakan visi misi merupakan hasil dari aspirasi rakyat selama kapannya di seribu titik se-Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Asosiasi Pedagang Pasar memberikan cindera mata sebagai bentuk dukungan mereka terhadap pasangan nomor urut dua tersebut. Ini visi misi bukan untuk Prabowo Sandi, tapi untuk rakyat Indonesia. Untuk rakyat Indonesia, untuk publik mengetahui apa yang menjadi fokus dan keinginan daripada masyarakat, problema yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai visi misi itu hanya mengakomodir keinginan elit, tapi keinginan rakyat. Nah ini yang kita lakukan kemarin, dan kami sudah lakukan revisi sedikit, ada revisi pergantian dari tampilan dan bahasa yang jauh lebih lugas, jauh lebih merakyat. Nah ini yang disampaikan dalam visi Indonesia Menang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.